Muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad Saya akan menyampaikan Catatan 20 tahun gerakan PKI Sejak tahun 1996 sampai 2016 Ini kalau waktunya 5 menit pasti kurang Saya mohon teman-teman wartawan yang akan merekam Agar utuh Karena saya akan menyebut nama Saya akan menyebut tempat Saya akan menyebut tanggal Saya akan menyebut alamat Saya akan menyebut siapa Karena PKI Saya sudah bincang dengan abang saya Bapak Kiflan Zain Alfian tugas kamu menjelaskan Seluruh yang sedang terjadi Tugas Bang Kiflan nanti Bagaimana menghadapi kejadiannya Untuk menghadapi kebangkitan PKI Kita akan wakafkan Darah dan air mata kita Untuk Allah dan tegaknya syariat Allah Allahu Akbar Jadi hari ini kita berbicara Tentang kebangkitan Yang sesungguhnya Ketika aroma Amis Darah Sudah mulai terasa di mana-mana Mereka sudah menguasai istana Hampir sebulan ini Tak ada lagi konsultan tentara Dalam istana Rapat-rapat di istana negara hari ini Dipimpin oleh orang yang namanya Peten Mas Duki Burri Suprianto mantan KPU Solo Dan Budiman Sujad Miko Jam 9 malam ke atas mereka berkumpul Untuk terus merancang gerakan-gerakan PKI ke depan Jadi artinya Acara seperti ini sudah terlambat Maka pesan buat saudara semua pada hari ini Ikuti sebatas waktu yang ada Tentu saya banyak kekurangan Kita awali dengan 1996 Tanggal 16 April 1996 Polisi menangkap seorang perempuan yang bernama Dita Indah Saring Katat Dita Indah Saring Siapa dia? Dia adalah Taf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet yang kapan? Kabinet yang sekarang Namanya Dita Indah Sari Gerwani Muda Ada di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sepuluh tahun yang lalu Dia juga orangnya Menjadi staf ahli di Kementerian Tenaga Kerja Dari menterinya yang bernama Buhaimin Iskandar Saya sudah menyebut nama Rekam baik-baik Semakin jelas siapa ada di mana Siapa akan berbuat apa Dan resiko apa yang akan terjadi Bagi kita yang tidak keliti melihat Jadi pada hari ini Tidak ada lagi Saya sudah bilang dari awal 30 tahun sudah saya yang mungkin cukup muda ini bergerak Sampai ke bakung Sampai ke cemetuk Sampai ke celuring Sampai ke magetan Sampai ke seluruh titik-titik basis PKI Saya punya kesimpulan PKI telah bangkit kembali Banyak sekarang rumah-rumah yang sudah kembali Memasangkan Baliho-baliho Palu arit di rumah mereka masing-masing Ini saudara-saudara yang ada di Solo Dan Solo ini Menyebut nama seorang yang bernama Harun Dia tokoh PKI yang sudah tua Dan tempat transif dari kader-kader PKI dari Jakarta Jadi Saya akan teruskan tanggal demi tanggal 16 April 1996 Dita Indah Sari menuliskan dalam buku hariannya Well Partai kita yang telah dikubur Dihina Dibakar Diusir Dibunuh Hari ini kita hidupkan kembali 16 April 1996 Dia mengatakan 31 tahun partai kita terkubur Hari ini kita hidupkan kembali 96 kurang 31 berapa? 96 kurang 31 berapa? 65 Jadi mereka sendiri yang sudah memandangkan partai itu bangkit Mereka sambung dengan berbagai acara-acara sejak tahun 1998 Mereka bunuhi Ustadz-ustad dan tokoh-tokoh agama Dengan tuduhan Dukun Santet Sejak bulan Maret April Mei Dari Banyuwangi sampai ke Banten Mereka beli stempel Dukun Santet dan kolor hijau Sebagai penghinaan warna hijau untuk umat Islam 144 guru ngaji dan ustad dibunuh Lehernya hampir putus dan perutnya terburai Khususnya membuncah keluar 1999 Dibunuh sekitar 200 orang Ustadz ulama dan guru mengaji Di Tatar Sunda Ciamis 200 orang selama tahun 1999 Selama Oktober 2000 Mereka telah membunuh sekitar 89 ustad ulama dan guru mengaji Dengan posisi leher yang hampir putus Dan khusus mereka terburai dari perutnya Karena mereka disebut Dukun Santet Maka orang tak peduli Padahal mereka adalah orang yang dicatat Dalam catatan kader-kader PKI tahun 1960 Karena yang mati rata-rata umurnya 70-80 tahun Kalau orang umur 70-80 Disebeli, dibunuh Maka kalau kita kurang dengan angka 30 tahun Berarti mereka dulu usianya 30 dan 40 tahun Dan kebanyakan mereka adalah pemuda ansor Kalau hari ini angkatan muda MU Kalau hari ini ansor Atau siapapun PMI kah namanya Tidak ikut bergabung pada hari ini Tunggulah waktunya sesungguhnya Anda akan dihabisi oleh PKI Jadi saya tidak bisa lagi menutupi Kalau aksi-aksi kita hanya seperti ini Mereka semakin melihat Siapa yang akan ditandai rumahnya dengan tanda merah Siapa yang akan dibunuh Siapa yang akan diracun Kita masuk tahun 2000 Tahun 2000 terjadi Kongres PKI yang ke-8 Di tangan saya ini adalah ADART Kongres PKI yang ke-10 Kongres PKI yang ke-8 dilangsungkan di Sukabumi Selatan Kongres PKI yang ke-10 terjadi di Magelang, Jawa Tengah Yang ke-9 di mana? Yang ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005 Tahun 2002 terbit buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI Yang ditulis oleh Ripka Ciptaning Yang ayahnya adalah salah satu pengusaha Toko material di kota Solo ini pada tahun 1950 Ripka Ciptaning namanya Tinggalnya di Jalan Haji Mencong, Tanggerang Berasal dari PDI Perjuangan Anggota DPR RI sudah tiga periode Berangkat dari Sukabumi Selatan Tempat penyelenggaraan Kongres PKI yang ke-8 Tahun 2000 2003 Mahkamah Konstitusi merubah Undang-Undang Pemilu No. 12 Pasal 60G Yang mana sejak itulah kader-kader PKI Simpatisan PKI Pengurus PKI Dan orang-orang yang terlibat dengan PKI Diperbolehkan jadi anggota DPR RI DPD Gubernur Wali Kota Dan pejabat-pejabat instansional Jadi sekarang kalau kita mau buka satu-satu Silahkan jawab sendiri Siapa Gubernur Jawa Timur? Silahkan periksa ayahnya Siapa Oki Asokawati anggota DPR RI dari P3? Ayahnya Brigader Jenderal Anwas PKI golongan A Saya Alfian Tanjung kader P3 Tapi hari ini saya bicara PKI sudah ada di DPR RI Sudah ada jadi Gubernur Sudah ada jadi Bupati Sudah ada jadi Polisi Sudah ada jadi Tentara Jangan heran Kalau hari ini Polisi dan Tentara Tidak menunjukkan sikap yang tegas Menghadapi PKI Karena yang sangat gelisah adalah Para veteran Yang sangat gelisah adalah Tentara-tentara Yang mengerti betapa kejam dan jahatnya PKI Tahun 48 mereka berontak Mereka bakar pesantren Sabinil Muttakin PSM Takran Mereka bunuh ulama dan santri 108 orang disemperi Dimasukkan ke dalam sumur yang dalamnya 12 meter Tentara-tentara Kodam 3 Siliwangi Peristiwanya di bagian Bagian timur Tapi yang membabat dari bagian barat Yang tengah dan yang ada di timur Tidak berdaya menghadapi PKI Karena peristiwa G30S PKI Jawa Tengah Lebih dari 70% Tentara-tentaranya terlibat Dan menjadi anggota PKI Artinya Kebangkitan mereka hari ini Bukan kebangkitan gurau Kebangkitan mereka hari ini Bukan kebangkitan dongeng Walaupun sering para pakar Para ahli sejarah Ahli sejarah Ahli ideologi bilang Weh Alfian Anda sedang mimpi Tidak PKI hari ini bangkit Mereka bernyanyi bergembira Dimana-mana Sejak 2002 Buku Ritka Cipkaning Mulai tersebar Taukah jamaah semua 2 juta kopi buku itu Telah dicetak seluruh Indonesia Judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI Buku yang berikut Terbit tahun 2005 Tahun 2004 Ritka Cipkaning menulis Dalam koran harian sore Suara pembaharuan Dia mengatakan Hanya dengan Nasakom sajalah Indonesia bisa keluar Dari persoalan bangsa ini Terbit tanggal 18 Bulan Maret Tahun 2004 Yang mengatakan bahwa Nasakom adalah Solusi Indonesia 2004 Nasakom Apakah tahu Nasakom? Belum tahu Nasakom itu Nasionalis Agama Komunis Apa nasionalisnya? PNI Apa agamanya? NU Apa komunisnya? PKI Itu tiga Tekawan Tahun 1963 Bersatu Untuk lebih kuat Membela apa yang mereka mau Awal reformasi Ada Nasakom juga Apa nasnya? PDI Perjuangan Apa A-nya? PKB Apa PKI-nya? PRD PRD adalah casing Daripada partai PKI Yang berlambangan roda gerigi Yang ADART-nya Persis dengan Hasil Kongres PKI Tahun 1954 Jadi PKI ada tiga titik PKI asli PRD dengan casing Suka bukan PKI Tapi isi PKI Dan PKI balas dendam Disini ada Ibrahuri Aidit Ada Ilham Aidit Ada Karmel Budiarjo Dan ada Sinta Yang menginginkan Apa namanya? Tempat lubang buaya itu dihancurkan Bisa diteruskan? Ini karena udah mulai nyebut nama nih Karena kalau tak lagi disebut nama siapa Dimana adanya Kita seolah-olah bermimpi di siang bolong Mengawang-awang melamun Bagaikan kata ingin jadi kerbau Hari ini kukatakan PKI bangkit Terserah mau diapakan Yang penting kita masih punya konstitusi Persoalannya hari ini Aparat-aparat kita cenderung pura-pura tidak mendengar Aneh bin ajaib Ketika ada orang menggunakan kaos Berlambangkan tulisan stempel Rasulullah Kalimat syahadat Tidak jelas dasar konstitusinya Ditangkap dan ditembak di tempat dengan alasan teroris Sementara orang yang berlambang palu arit Undang-undang masih berlaku Undang-undang nomor 27 pasal 107 ayat A sampai E Yang mengatakan barang siapa Orang yang mensosialisasikan Komunisme, Leninisme, Marsisme Maka dia bisa diancam purungan penjara 20 tahun Hal yang ada konstitusinya Malah kata presiden Pihak tentara Pihak polisi Jangan kebablasan Jadi mari biarkan palu arit dipakai di mana-mana Karena tidak dilarang Tidak boleh diganggu Kalau ada seorang pejabat Yang menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang Berarti yang bersangkutan telah Mengajarkan kepada kita Bertentangan dengan undang-undang Maka secara konstitusi Yang bersangkutan harus diselesaikan Secara konstitusional Untuk para semua yang hadir Kita baru sampai di tahun 2005 2005 terbit buku lagi yang berjudul Anak PKI jadi anggota parlemen Di tahun yang sama 500 orang tua usia 70-80 tahun Mereka datang ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Di Hayamuru Arah ke kota Harmoni kota Jadi yang suka ke Jakarta mungkin paham 500 orang dari Pasuruan Dari Magetan Dari Kediri Mendatangi pengadilan negeri Jakarta Pusat Mereka ala tokoh-tokoh PKI Kader-kader PKI Yang menuntut hak kompensasi Karena mereka ingin mendapatkan ganti rugi 950 juta rupiah Sampai 2,5 miliar per orang Dengan klaim anggota inti 3 juta orang dan simpatisan total 15 sampai 20 juta orang Bayangkan penjahat yang pernah menggudetan negara Penjahat yang pernah membunuh ulama Menyiksa Meracun 62 orang pemuda ansor Menyembeli ulama-ulama di berbagai tempat Datang-datang minta hadiah Datang-datang minta Kita minta maaf pada mereka Datang-datang mereka minta Kita dibebaskan dan ganti rugi Ini artinya mereka sudah bangkit Saudara-saudara sekalian Amin Amin 2007 Deklarasi Pak Pernas Yang dipimpin oleh Dita Indah Sari Alhamdulillah PBR dan FBI Pusat Bersatu padu untuk menghentikan mereka Dengan izin Allah Pak Pernas mati di tengah jalan Tidak pernah muncul lagi 2008 terbit buku yang berjudul 50 tahun anak PKI Itulah tulisan dari Ripka Ciptaning Sang Gerwani Muda Yang membentuk pasukan Gerwani Skandi Indonesia Dia mulai membuat kader-kader Sejak Negla Sari Tanggerang Terus ke Cirebon Terus bergerak ke basis-basis Jawa Tengah dan Jawa Timur Artinya mereka terus mempersiapkan Maka kadang-kadang ku bertanya Ada dimana wanita-wanita muslimat Ada dimana wanita-wanita mubohliot Yang mengerti terhadap gerakan PKI Ini mungkin perlu tempat dan waktu untuk menjelaskannya 2010 Kongres PKI yang ke-7 Tempatnya di desa Ngabrak, Megelang Dengan cover pelatihan pupuk organik Lahirlah dua orang nama yang muncul ke permukaan Sang ketua bernama Wahyu Setiaji Usianya 39 tahun Ia berasal juga dari Jazirah, Jawa Tengah Tugasnya ke luar negeri Untuk membangun jaringan kominter Wakil ketuanya bernama Teguh Karyadi Tinggal di Semarang Ayahnya juga di Semarang Ayahnya masih hidup dan dia masih hidup Tugasnya membentuk pasukan bersenjata Angkatan ke-5 Dia bentuk dari Temanggung Palang Dan daerah-daerah basis termasuk di Solo Artinya kalau gerakan-gerakan sudah mengarah seperti itu Mari kita lihat kelakuan mereka yang berikut Tahun 2014 Kita mendengar Maaf ada yang terlupa tadi 2005 475 kader PKI Pulau Buru Dipulangkan ke rumah masing-masing Dapat baik-baik 475 kader Pulau Buru Sudah kembali dalam posisi Sebagai profesor dokter University of Pulau Buru Maka jangan heran terbit film yang berjudul Pulau Buru Tanah Air Beta Dalam gajian kenegaraan itu sebuah isyarat Bahwa kami punya negara baru yang akan siap kami bangun Sementara kami sebut dulu namanya Republik Soviet Indonesia Republik Soviet Madiun Mereka punya Dan mereka mulai teskis dengan Pulau Buru Tanah Air Beta 2014 1 Mei Penetapan libur nasional untuk hari buruh Itu adalah pencapaian target PKI Karena 1 Mei Buruh libur bukan program bangsa kita Bukan program negara kita Bukan tuntutan para karyawan-karyawan kita Itu rekomendasi Komunisme internasional di Perancis Tahun 1916 Libur 1 Mei Sama dengan libur 1 Juni Itu bukan libur kesepakatan nasional Itu libur sepihak Aksi PKI Menetapkan 1 Juni Sebagai libur yang berhubungan dengan Pancasila Jadi hari semakin jelas Warna semakin terang benderang Semoga hati tetap tenang Pihak dilakukan dengan iman dan ilmu Jadi saya katakan Buat para pendengar dan para hadirin pemirsa Yang menyimak penyampaian ini Oh kebangkitan PKI sudah jelas-jelas Kalau masih ada yang bilang itu bohong Meneramati sir Saya katakan Siapa yang melemah-lemahkan kebangkitan PKI Siapa yang menyepele-nyepelekan kebangkitan PKI Berarti dia bagian dari kebangkitan PKI Amin Waktu harus saya batasi 2015 Kita mulai dengan peristiwa Ulang tahun kemerdekaan Indonesia Ulang tahun kemerdekaan Indonesia Biasa kita dengar Nyanyi-nyanyian lagu kemerdekaan Kita dengar Tetapi apa yang terjadi di Pemekasan, Madura Ratusan bendera Palu Arit berkibar Seiring dengan foto DNID Nyoto, Bono, Garusman Dan popo toko PKI Berkibar dengan nyanyian-nyanyian semangat Gana-anak dengan kibaran bendera Palu Arit Hal yang sama terjadi di Jember, Jawa Timur Hal yang sama terjadi di Payakumbu, Sumatera Barat Hal yang sama terjadi di Taman Mini Indonesia Indah Di tahun yang sama Tanggal 23 Mei Tahun 2015 Di kantor PCNU Kendal Dilakukan peringatan ulang tahun PKI yang ke-95 Maaf, saya menyebut tidak dalam posisi memojokan Saya menyebut fakta Silahkan periksa nanti pengurus PC Kendal Betulkah tanggal 23 Mei Tahun 2015 Diselenggarakan refleksi ulang tahun PKI yang ke-95 Jadi mereka sudah bergerak di mana-mana Mereka katakan I'm as young generation PKI Maka pada hari ini Saya minta kepada yang saya hormati Ustaz Nur Hadi Ianya diganti Ganjangnya ganjang PKI Kalau komunis terlalu umum Ini PKI-nya bangkit Sudah di istana Sudah di balai kota Balai kota Jakarta Ahok adalah cerminan kader komunis tulen Dia penyandang gelar salib dan palu aring Mau bukti? Hari ini selama 2 tahun ke depan Pajak bumi bangunan buat rumah yang harganya 1 miliar Digratiskan oleh Ahok Karena Ahok ingin jadi gubernur lagi Dalam pemilu tanggal 15 Februari 2017 Sekarang gratis Tahun depan gratis 2018 gratis Nanti menjelang dia 2 tahun berakhir Akan ditagi semua Siapa yang tidak bayar Rumahnya akan diambil alih oleh Pemda DKI Jakarta Ini gaya mau setu Tapi apa mau dikata Nasrakat kita cunggu pendek Cara berfikirnya tidak mampu Diajak agak menengah sedikit Banyak yang berdoa Ya Allah Alhamdulillah Punya pemimpin seperti Ahok Innalillah 2015 Gerakan mereka semakin berani Buakhiri cerita ini di 2016 Inilah insiden mulai terjadi Ketika mereka menyelenggarakan Belokini Festival di Taman Mini Indonesia Maaf di Taman Ismail Marjuki Mereka punya rencana tanggal 28 bulan Februari Sampai tanggal 5 bulan Maret Dan digubarkan oleh teman-teman anti komunis Teman-teman GPII Teman-teman PII Teman-teman Taruna Muslim Dan teman-teman GBN Serta pasukan-pasukan khususnya Dari Bapak Kiplam Zen Mereka kemudian berpindah Ke kantor LBH Jakarta Jadi kalau ada yang mau tanya Dimana pusat kegiatan PKI hari ini Kegiatan PKI hari ini Ada di kantor LBH Jakarta Jalan di Ponogoro Silahkan pereksa disana Kegiatan PKI di Jakarta Sentralnya dimana lagi Yang kedua di Latuhar Hari Yaitu di kantor Komnas HAM Jadi ada dua tempat Kantor umum Kantor pemerintah Kantor LSM Telah berubah jadi markas kader-kader PKI Sedikit-sedikit mereka pergi ke sana Kemudian datanglah Pejo Untung Dengan rombongan Pergi ke Kisarua Bogor Untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Oleh kawan-kawan Bogor Oleh GBN Bogor Mereka kemudian bisa dihalau Lalu mereka kembali lagi ke LBH Jakarta Mereka kemudian bergabung ke Hotel Arya Duta Di depan patung tani-tani bersenjata Mereka menyelenggarakan simposi PKI Disitulah kita tercengang Ada Agusi Joyo sang tentara Tapi kok cenderung membela mereka Disana ada orang berbuat kegiatan Dengan atas nama Menkopol Hukam Tapi kok bisa jalan dengan semangat PKI Mungkin nanti Pak Kiflan yang menambahkan Lalu apa yang terjadi kemudian Gerakan-gerakan mereka hari ini semakin senyum Dan memang mereka sekarang bersembunyi Seperti kura-kura Mereka sekarang sedang senyum minggir di sengah jalan Sambil berkipas Aduh orang Islam lagi pada sibuk Nanti kita teruskan lagi saudara-saudara Kesimpulan KKI bangkit Mari kita cermati Dan saya minta sekali lagi buat para yang hadir Jangan pernah berbuat apapun yang sifatnya fisik Karena itu yang mereka tunggu Mereka menunggu agar ada Sampai jumpa di video selanjutnya